Intro Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast, mari dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah lirik lagu Indonesia Raya Lirik lagu Indonesia Raya ditulis oleh komposer sekaligus wartawan Wage Rudolf Supratman Instrumental lagu tersebut pertama kali dibawakan dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 Yang kelak dikenal sebagai Cikal Bakal Hari Sumpah Pemuda Mulainya, W.R. Supratman adalah wartawan Koran Sinpo yang ditugaskan untuk meliput Kongres Pemuda II Namun kala itu keinginannya tidak hanya sekedar menulis berita, tetapi juga ingin membawakan lagu Indonesia Raya Atas inisiatifnya sendiri, ia menyebarkan salinan lagu itu kepada para pimpinan organisasi pemuda Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan dalam Kongres Pemuda II di Batavia pada 28 Oktober 1928 Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan kehalaya Gayung bersambut, lagu tersebut mendapat sambutan hangat Sugondo yang waktu itu memimpin Kongres Pemuda Indonesia II awalnya mengizinkan Supratman membawakan lagu tersebut pada jam istirahat Namun ketika Sugondo membaca lebih teliti lirik lagu itu, ia menjadi ragu Ia takut pemerintah memboikot acara Kongres Akhirnya Sugondo meminta Supratman membawakan lagu tersebut dengan instrumen biola saja Ketika jam istirahat tiba, Supratman maju membawakan lagu Indonesia Raya versi instrumental Mereka terharu mendengar gesekan biolanya Itulah kali pertama lagu Indonesia Raya berkumandang Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia Para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik Demi keamanan karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia Ada pun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim Yang tidak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim Lagu itu kembali berkumandang di akhir bulan September 1928 saat pembubaran panitia Kongres II Pada kesempatan itu untuk pertama kali lagu tersebut dinyanyikan dengan iringan paduan suara Ketiga kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan saat pembukaan Kongres PNI 18-20 Desember 1929 Lagu Indonesia Raya semakin populer, ini membuat resah pihak Belanda Mereka takut jika lagu tersebut mampu membangkitkan semangat kemerdekaan Karena itu pada 1930 lagu itu dilarang dan tak boleh dinyanyikan dalam kesempatan apapun Alasan pemerintah kolonial lagu tersebut dapat mengganggu ketertiban dan keamanan Selaku pencipta Supratman tak luput dari ancaman Ia sempat ditahan dan diinterogasi soal maksud lirik merdeka, merdeka, merdeka Tetapi kekangan itu cuma sebentar Setelah diprotes dari berbagai kalangan, pemerintah India Belanda mencabutnya Dengan syarat hanya boleh dinyanyikan di ruang tertutup Berkat bantuan Van Eldik, Supratman dibebaskan dari tuduhan tersebut Keluar dari masa tahanan, Supratman jatuh sakit Pada 17 Agustus 1938, Supratman tutup usia setelah jatuh sakit Jenazahnya dimakamkan di kuburan umum di Jalan Genjeran, Surabaya Supratman telah tiada Tapi fobia terhadap lagu Indonesia raya tak kunjung reda Maka ketika Jepang menduduki kawasan India Belanda pada Maret 1942 Lagu tersebut kembali dilarang Lagu itu baru bebas dicekal di ambang kejatuhan pendudukan Jepang Pada medio 1945 Lagu Indonesia raya kembali bergemas Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sebagai bentuk penghormatan pada 16 November 1948 Dibentuklah Panitia Indonesia Raya Hasilnya adalah peraturan pemerintah RI tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya Pada 26 Juni 1958 Peraturan yang berisikan 6 bab ini mengatur tata tertib Dalam penggunaan lagu Indonesia Raya Dilengkapi pasal-pasal penjelasan Demikian penjelasan mengenai sejarah lirik lagu Indonesia Raya Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk menonton channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih